Halo KoFriends, disini ada soal mari kita bahas Gedung A berusia 1 per 2 abad lebih 1 windu Sedangkan gedung B berusia 2 dasar warsa lebih 60 bulan Maka selisih usia gedung A dan gedung B adalah berapa tahun Maka disini kita harus tahu beberapa satuan waktu Yang pertama adalah 1 tahun itu sama dengan 12 bulan 1 bulan sama dengan 1 per 12 tahun 1 windu sama dengan 8 tahun 1 abad sama dengan 100 tahun 1 dasar warsa sama dengan 10 tahun Maka kita lihat soalnya kembali Gedung A berusia 1 per 2 abad lebih 1 windu Disini ada kataan lebih, maka kita gunakan operasi penjumlahan Maka usia gedung A sama dengan 1 per 2 abad tambah 1 windu Nah kita lihat 1 abad sama dengan 100 tahun Maka 1 per 2 abad sama dengan 1 per 2 dikali 100 Atau 100 dibagi 2 Mari kita lakukan operasi pembagian 100 kita bagi 2 2 kali berapa hasilnya? 10 2 kali 5 Yaitu 10 kita kurang 0 Kemudian 0 yang turunkan ke bawah 2 kali berapa hasilnya 0? Yaitu 2 kali 0 Maka setengah dikali 100 itu adalah 50 Maka 1 per 2 abad itu adalah 50 tahun Kemudian 1 windu itu 8 tahun Maka usia gedung A yaitu 50 ditambah dengan 8 Maka mari kita jumlah 50 Kita jumlahkan dengan 8 0 tambah 8 itu 8 5 nya turunkan ke bawah Maka usia gedung A 58 tahun Sekarang usia gedung B Usia gedung B 2 dasar warsa lebih 60 bulan Ada kata lebih maka kita gunakan operasi penjumlahan Maka 2 dasar warsa tambah 60 bulan Nah 2 dasar warsa 1 dasar warsa merupakan 10 tahun Maka 2 dasar warsa itu adalah 2 dikali 10 tahun Maka 2 kali 10 itu adalah 20 Maka 2 dasar warsa itu 20 tahun Sekarang 60 bulan 60 bulan sama dengan 60 dikali 1 per 12 Maka kita lihat 60 dan 12 bisa saling membagi Sama-sama dibagi 12 60 bagi 12 itu adalah 5 12 bagi 12 adalah 1 Maka 5 kali 1 itu 5 Maka 60 bulan itu sama dengan 5 tahun Maka usia gedung B yaitu 20 ditambah 5 Mari kita jumlahkan 20 ditambah 5 0 tambah 5 itu 5 2 nya turunkan ke bawah Maka usia gedung B 25 tahun Maka sudah didapat Sekarang ditentukan Selisih usia gedung A dan usia gedung B Nah selisih suatu bilangan adalah nilai yang lebih besar Dikurang nilai yang lebih kecil Maka selisih usia gedung A dan gedung B yaitu Yang lebih besar adalah gedung A Usia gedung A Maka usia gedung A dikurang usia gedung B Yaitu 58 kurang 25 Mari kita kurang 58 dikurang 25 8 kurang 53 5 kurang 23 Maka selisihnya yaitu 33 tahun Jawaban yang benar adalah yang B Wah tidak terasa kita sudah selesai mengerjakan soal ini ya conference Tetap semangat belajarnya conference